Intro Kisah Manusia dan Setan Bagian 2 Barsisha telah membuka hati dan akalnya untuk setan Sehingga kali ini dia berani masuk ke dalam gubuk sang gadis Kemudian berbicara kepadanya dan gadis itu pun berbicara kepada dia Dia mengaguminya dan gadis itu pun menyambutnya Sehingga terjadilah perbuatan keji yang kemudian menghasilkan benih haram di perut sang gadis Barsisha telah berbuat maksiat kepada Tuhannya Di tempat dia beribadah kepadanya Oh alangkah itu sangat menghirankan Setan mendapati Barsisha sebagai mangsa yang empuk di hadapannya Setelah gadis itu melahirkan anak yang haram Setan membisiki Barsisha Dia berkata kepadanya Jika saudara-saudara gadis itu datang dan mengetahui tentang anak itu Nisaya mereka akan membunuhmu Ahli ibadah yang dungu itu memikirkan keadaannya Maka setan pun kembali membisikkan kepadanya muslihat yang lain Barsisha kemudian membunuh anak kecil itu Sehingga tak seorang pun akan meragukannya Ketika dia kembali ke kuilnya Setan membisikinya lagi Mungkin saja gadis itu akan memberitahukan keluarganya Tentang apa yang telah terjadi Sesungguhnya dia merasa sedih Karena kamu telah membunuh anaknya Barsisha memeras pikirannya untuk melakukan tindakan selanjutnya Kemudian mempertimbangkannya Berikut dengan segala akibat yang bakal dialaminya Akhirnya dia memutuskan dalam hatinya Barang siapa yang pernah membunuh sekali Akan mudah baginya untuk melakukannya Meskipun sebanyak seribu kali Aku akan membunuh gadis itu juga Barsisha mengajak gadis itu untuk keluar pergi bersamanya Dan gadis itu pun mengikuti kemauannya Selanjutnya Barsisha membunuhnya Dan mengeburkannya di samping kuburan anaknya Kemudian dia kembali ke kuil Dan berupaya untuk bertobat kepada Allah Namun alangkah jauhnya itu Sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan Yang tidak pernah dilakukan oleh setan itu sendiri Selang beberapa lama Saudara-saudaranya si gadis datang kepada Barsisha Yang sedang berpura-pura ibadah Kemudian mereka bertanya kepadanya tentang saudari mereka Barsisha kemudian menjawab Dia telah meninggal dunia Dan aku telah menguburkannya Kemudian dia memperlihatkan kuburan gadis itu kepada mereka Demikianlah Barsisha telah berdusta Membunuh dan melakukan perzinaan Setan kembali Namun kali ini Dia mendatangi ketiga bersaudara itu Dia mendatangi mereka dalam mimpi Berupa seorang lelaki yang sedang musafir Dia mengucapkan salam kepada mereka Kemudian berkata Sesungguhnya Saudari kalian itu dikubur Barsisha Setelah dia membunuhnya Bersama anaknya hasil dari perzinaan Setan kemudian menunjukkan mereka ke makam gadis itu Ketiga bersaudara itu terjaga Ternyata masing-masing dari mereka Memimpikan hal yang sama Mereka kemudian berniat pergi ke makam itu Dan mereka menemukan saudari mereka Telah disembelih Dan bersamanya ada anaknya Mereka kemudian Membawa Barsisha Ke hakim di negara tersebut Agar sang hakim memberikan hukuman kepadanya Hakim pun memerintahkan Agar Barsisha Dimasukkan ke dalam sel Hingga kemudian dibunuh Sebagai balasan atas berbuatannya Barsisha Sang ahli ibadah itu pun dipenjara Keesokan harinya Tiang gantungan dipersiapkan Dan Barsisha duduk menanti eksekusi kematiannya Setan kemudian mendatanginya Dengan senang dan ceria Kemudian berkata kepadanya Taukah kamu siapa aku? Barsisha menjawab Tidak Setan berkata Aku adalah setan Yang telah menyesatkan dan menipumu Hingga aku menjerumuskanmu ke dalam perbuatan keji Akulah Yang membuatmu membunuh sang gadis Dan aku juga yang menunjukkan saudara-saudaranya Kepada kuburannya Maka taatilah aku Agar aku dapat menyelamatkanmu dari hukuman mati Barsisha bertanya Apa yang dapat aku lakukan? Setan menjawab Bersujudlah kepadaku Pada saat harus bertobat kepada Tuhannya Si Dungu Barsisha justru bersujud kepada setan Sehingga dia mati dalam keadaan bersujud kepada setan Dan dia pun menjadi penghuni neraka Setan kemudian berteriak Sesungguhnya Aku berlepas diri dari perbuatanmu Tidak bertanggung jawab atas dirimu Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam Ketahuilah Setan itu tidak pernah seharipun merasa takut kepada Allah Dia mengatakan itu Karena dia ingin mengolok-olok si Dungu tersebut Allah SWT berfirman Bujukan orang-orang munafik itu Seperti bujukan setan Ketika dia berkata kepada manusia Kafirlah kamu Maka tatkala manusia itu telah kafir Dia berkata Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam Maka adalah kesudahan keduanya Bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka Mereka kekal di dalamnya Demikianlah Balasan orang-orang yang lalim Quran Surat Al-Hashr Ayat 16 hingga 17 Demikian Allahuaklam Kisahmuslim.com Kisah penggugah jiwa Sampai jumpa di video selanjutnya